Berarti kalau 6566 hanya membelai PKI saja menyalahkan ABRI. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama peristiwa 1965-1966. Tapi karena saya tidak tahan, saya harus sampaikan, saya harus sampaikan betapa besarnya ancaman bangsa ini. Kondisi yang sangat-sangat menakutkan dan terbukti bahwa Islam dikendirikan menyimak pada saat Pasal Lumasumi. Ketika Presiden mengatakan saya sangat menyesal telah terjadi pelanggaran ham berat dan saya akan mengembalikan, memulihkan korban. Sudah-sudah sekalian, kalau kita tidak tahu maka biasa menyatakan pelanggaran ham berat. Tetapi yang menyatakan pelanggaran ham berat bukan seorang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Tetapi seorang Presiden sebagai Kepala Negara. Karena kejadiannya sudah lama berlalu. Ketika Presiden mengatakan telah terjadi pelanggaran ham berat, maka pengakuan Kepala Negara telah terjadi pelanggaran berat. Saya tidak mengatakan yang lain-lain, cukup saya berikan contoh tahun 1965-1966. Berarti itu pelanggaran yang dilakukan oleh ABRI pada saat itu. Karena sebagai alat negara. Mengapa di tahun 1960-1961, 1962-1963, dimana banyak umat Islam yang dibantai oleh PKI. Dimana PKI adalah sebagai non-state actor tetapi dekat dengan pemerintahan. Berarti kalau 1965-1966 hanya membelai PKI saja menyalahkan ABRI. Dampaknya, maka ABRI atau TNI sekarang adalah institusi yang amoral, yang bejat karena telah melakukan pelanggaran ham berat. Di dunia internasional tidak bisa lagi menjadi pasukan perdamaian. Karena salah satu persyaratan untuk menentukan pasukan perdamaian adalah menanyakan kepada negara yang bersekretah. Saya akan menaruh pasukan perdamaian, apakah Anda setuju? Pasti nanti akan tidak setuju kalau TNI yang masuk. Atau boleh yang masuk. Karena pernah punya catat untuk melakukan pelanggaran ham berat. Di Indonesia sendiri, negara ini, kita boros demografi. Dengan nasi muda hampir tidak tahu tentang sejarah G30 SPKI. Karena telah dihapuskan. Maka ikut mengetuk TNI. Saudara-saudara, pertahanan negara ini bisa dipertahankan dan ditakuti oleh seluruh dunia bukan karena hanya TNI saja. Tapi kemandunggalan TNI dan rakyat. Manakala ini dipesah, TNI hanya sebagai bangkai. Karena kemandunggalan TNI dan rakyat seperti ikan dengan air atau nyawa dengan badan. Apa yang terjadi? Disitulah bangkit. Karena memang dikasih pintu untuk bangkit. Yaitu akan memulihkan kondisi. Yang rumahnya terbakar akan dibuatkan rumah. Yang tidak punya kerjaan, diperkerjaan. Tetapi yang dulunya, ketua DPT, DPC, ketua partai akan dipulihkan. Dia nuntut dong. Maka yang dipulihkan adalah Partai Komunis Indonesia. Dan ini adalah satu pelanggaran. Tidak bisa namanya seorang presiden sebagai kepala negara mengatakan ada pelanggaran hambrat dan akan memulihkan. Tetapi itu adalah non-judisial. Boleh. Tetapi, berdasarkan jurisprudensi, 52 negara itu harus ada pengakuan dari korban dan ada pengakuan dari yang melakukan.